Baru saja Jipto ingin memejamkan mata, sayup-sayup, ia mendengar suara lirik di belakang, disusul dengan suara seperti orang yang sedang menyapu halaman. Mas, Mas Jipto. Jipto langsung bangkit dan terduduk, matanya mengedarkan ke sekitar kamar dengan kaki yang menggantung. Ruangan kecil itu terasa dingin, dinginnya berbeda dari biasanya. Kali ini, udara terasa sangat menusuk, membuat laki-laki itu berkidik mendengar suara yang memanggilnya. Suara siapakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Brizoror. Masih bersama saya, Galang Sabda Tama. Dan untuk cerita kali ini, ada sebuah cerita dari tulisan Ratna Dewi Lestari. Berjudul, Aku pulang, Mas. Seseram apakah kisahnya? Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Hanya di channel Brizoror. Wanita berambut pirang tapi bukan janda, melihat lurus ke arah pintu, di mana sebuah mobil baru saja terparkir. Saat suara kendaraan roda empat itu meredak, seseorang keluar dari dalam dan berjalan tegap ke arah wanita berumur sekitar 30 tahunan itu yang menatapnya dengan tajam dan penuh ancaman. Laki-laki yang tak lain adalah Kapten Emanuel itu pun berusaha menghilangkan debar di dalam dadanya yang berkemuruh dengan kencang. Untung saja sebelum pulang, ia telah membersihkan mobil yang ia pakai. Ia tak ingin jejak kehadiran wanita lain terendus oleh istri sahnya yang baru saja kembali dari Belanda. Sayang, apa kabarmu? Siapa laki-laki bermata biru kehijauan itu begitu menjejakan kakinya di lantai marmer rumah besarnya? Wanita berkulit putih itu menatap intens setiap gerakan suaminya, mencari celah, dan batin seorang wanita tak pernah salah. Ia melihat keanehan di wajah suaminya, terlihat tegang, tidak seperti biasa. Good Captain Sahut wanita itu tanpa ekspresi, ia membiarkan Kapten Emanuel memeluk tubuhnya secara singkat. Saat Kapten Emanuel mengurepelukan dan hendak mendaratkan kejupan, wanita itu mendorong tubuh Kapten sebagai penolakan. Aku lelah, aku butuh istirahat, ucapnya. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Kapten yang mematung dan menatapnya heran. Sedang wanita itu mengepal tangan dan mengempas pintu kamar dengan kuat, saat kaki putihnya menjejak di ruangan besar yang telah lama ia tinggalkan. Berdebah! Aroma wanita beribumi yang memuakan. Aku akan temukan, siapa yang telah mencuri hatimu Kapten. Dia harus mati. Nyai itu harus membayar mahal atas apa rasa sakit hati ini. Marinton menajamkan pendengarannya. Suara tapak kaki terdengar lirih melewati kamarnya di tengah malam buta. Wanita tua itu bangkit perlahan dan menyangkul rambut panjangnya yang sebagian telah memutih. Ia kemudian beranjak dari duduknya dan melangkah perlahan ke arah pintu. Membuka pintu dengan sangat hati-hati, berniat untuk mengintip siapa yang sedang berjalan ke arah pintu dapur. Ia melongok keluar dan menatap lamat-lamat seseorang yang seperti hendak membuka pintu. Memperhatikan dengan seksama dan memastikan jika seorang itu adalah menantunya sendiri, Jipto. Mau kemana Jipto? Tanyanya dengan suara lirih, takut cucunya terbangun karena suaranya. Laki-laki itu langsung dia mematung, menarik napas sejenak lalu berlahan memutar tubuh dan mendapati Marinton mendekat dengan langkah yang tertatih. Kaki tuannya terasa sakit saat menyentuh lantai yang dingin. Jipto, mau mencari Rumi, mbok? Pasti saat ini, Rumi berada di rumah menir Antonius. Jawab Jipto dengan suara bergetar. Ia tidak mampu menyembunyikan perasaan sedihnya karena Rumi tak kunjung pulang. Mata tua itu berkilat air matanya menganak sungai. Ia yang sejak tadi berusaha menahan ketir di dalam dada. Kini tak mampu lagi membunuh air mata yang siap membanjiri wajahnya. Tak, jangan pergi. Ibu takut. Nanti malah kamu yang juga tidak kembali pulang. Bagaimana sasmita? Mbok sudah tua. Takut. Tidak bisa menjaganya. Tutur Marinton dengan berderai air mata. Jipto menunduk menghapus bulir bening yang juga jatuh. Bukan ia tidak memikirkan bayi mungilnya. Ini juga ia lakukan agar anaknya itu bisa kembali merasakan air susu ibunya. Jipto janji akan pulang. Mbok jangan takut. Doakan saja mbok. Semoga Jipto selamat. Sahup Jipto saat mengangkat wajahnya. Di sinari temaram lampu teplok yang menggantung di dinding kayu itu, Marinton melihat wajah sendu Jipto. Ia tak kuasa menahan ketir dalam dadanya. Wanita tua itu langsung memeluk menantu kesayangannya dengan begitu erat. Janji pulang ya Lek. Mbok gak akan sanggup jika kehilangan kalian. Ucap Marinton. Jipto mengangguk setelah mengucapkan janji. Laki-laki itu lalu pamit dan melangkah pergi. Menembus kegelapan malam dengan membawa sentolok. Senter stainless zaman penjajahan yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang saja. Jipto mendapatkan benda itu dari tuannya sebagai oleh-oleh saat orang itu pulang dari Belanda. Laki-laki muda itu tanpa rasa takut menyusuri jalan setapak menuju sungai yang merupakan rute singkat yang bisa ditempuh untuk bisa cepat sampai ke kediaman menir Antonius. Dia adalah germu Belanda yang menculik wanita beribumi untuk dijadikan nyai. Wanita penghibur pada zaman penjajahan. Jipto mendadak menghentikan langkah saat sampai di tepi sungai. Samar-samar, ia melihat seseorang sedang menyeberang sungai dengan susah payah. Ia menatap dengan mata membolak, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Rumi Jipto terdiam saat mendengar suara tembakan. Ia mematung bersama dengan wanita diseberang sana yang seperti dirinya tanpa pergerakan. Rumi Teriaknya saat melihat wanita itu hendak masuk ke dalam sungai, menghindari tentara Belanda yang mengejar dirinya. Mas Jipto Liri terdengar teriakan wanita itu, menandakan jika ia memanglah Rumi, wanita yang dicari Jipto sejak tadi. Rumi Dan peluru itu pun melesat mengarah ke dadanya. Keberuntungan ternyata tidak memihak Jipto. Meski berusaha menghindar dan naik ke daratan, nyatanya beberapa song-song peluru mengenai tubuhnya. Meski darah mengucur deras dari bau dan kaki yang terkena peluru, Jipto masih berusaha sekuat tenaga merayap untuk bisa menghindari peluru-peluru yang masih ditembakkan. Ia tidak ingin mati, anaknya masih butuh dirinya. Begitupun Rumi yang kini menjadi sandra. Rumi yang kini berada di gendongan salah satu tentara Belanda, hanya mampu menatap sedih suaminya yang berlari dari kejauhan. Jangankan untuk menolongnya, bersuara pun ia sudah tidak mampu. Tubuhnya sangat lemas karena darah yang terus mengucur dari dahinya. Matanya pun berkunang-kunang dan kepalanya pusing karena benturan yang sangat keras. Mas Jipto, maafkan Rumi. Itulah kata-kata terakhir yang Rumi ucapkan sebelum matanya tertutup dan pandangannya mulai gelap. Ia pun pingsan. Dom, kau tidak punya otak, nek. Kenapa bisa nyai saya terluka? Suara Kapten Emanuel membahana. Terdengar hingga ke pekarangan luar rumah menir Antonius. Amarannya tidak terbendung saat melihat wanita yang membuatnya tergila-gila itu kini terbaring lemah dan belum juga satarkan diri sedari semalam. Sorry Kapten. Tapi wanita ini melarikan diri dari rumah yang hendak menyeberangi sungai. Di seberang, ada laki-laki yang tengah menunggunya. Kami terpaksa Kapten. Jelas menir Antonius dengan wajah tertunduk takut. Mata laki-laki itu seketika membolak, telinganya terasa panas saat mendengar penjelasan dari menir Antonius. Ada rasa ketidakpercayaan di dalam hatinya melihat sikap Rumi yang selama ini terlihat patuh dan tidak pernah menolak kehadirannya. Ia rasa tidak mungkin wanita sebaik Rumi akan mengkhianati dirinya. Kalian jangan bohong. Tidak mungkin dia orang akan mengkhianati saya. Dia orang adalah wanita yang baik. Kalian jangan memfitnahnya. Senta Kapten Emanuel dengan keras membuat seisi rumah terdiam. Kalau Kapten tidak percaya, akan saya buktikan jika wanita ini memang pergi keluar. Dan salah satu penghuni rumah ini adalah piang kerok lepasnya nyai milik Kapten. Seloroh salah satu kacung di rumah itu. Ia mulai mengangkat wajahnya dan menatap lekat Kapten yang mengatuk mulutnya. Sontak, Orang-orang yang semula terdiam menatap ke arah wanita muda yang merupakan salah satu kacung kepercayaan menir Antonius. Gadis itu adalah Widdarzi. Seorang wanita lajang berumur 30 tahunan yang menaruh hati pada Kapten Emanuel. Sejak kedatangan Rumi di rumah ini, pandangannya selalu tertuju pada wanita berkulit putih itu. Ia iri pada Rumi yang berhasil mengait hati tentara Belanda yang bukan hanya tampan, tapi memiliki jabatan yang tinggi dan disegani oleh orang-orang. Ia selalu meneliti gerak-gerik Rumi, mencari celah bagaimana Rumi mendapatkan hukuman dan dienyahkan dari rumah besar itu. Ia ingin mendapatkan hati Kapten Emanuel dan mengambil posisi Rumi sebagai pendamping Kapten yang menjadi incaranya. Walaupun ia tahu Kapten Emanuel telah beristri, ia tidak keberatan untuk dijadikan gundik dan menemani dikala laki-laki itu kesepian, melepas dahakan nafsu dengan sukacita. Siapa Tarsi? Kamu jangan membuat kami penasaran. Siapa orang yang berani melepaskan Rumi? Tanya Menir Antonius seranya melangkah mendekat. Dia ada di sekitar kita, Menir. Dia ada di ruangan ini. Balasnya, sembari menuju ke arah wanita tua yang langsung mendongak. Matanya berkilat marah saat Tarsi mengarahkan jari telunjuknya ke arah dirinya. Apa maksud kamu, Tarsi? Jangan fitnah. Begik Surti dengan mata melotot. Dadanya berkemuruh kencang. Ia tidak menyangka. Wanita muda yang merupakan parternya dalam bekerja di rumah orang Belanda itu berkhianat padanya. Wanita muda berkulit sawah matang itu tersenyum jelas dan mengalihkan pandangannya pada Kapten Emanuel. Ia menurunkan tubuhnya beberapa senti, mengulas senyum, meneku kakinya, dan meletakkan tangannya di dada. Saya berani sumpah, Kapten. Demi Kapten, saya mengintai dua wanita yang perkhianat itu. Ia pulang menemui suami dan anaknya. Sedangkan wanita tua itu menunggu Rumi pulang dan membuka pintu besi di belakang rumah ini, paparnya lugas. Tentu saja, apa yang diucapkan wanita muda itu membuat semua mata teralih dari Surti yang hanya mampu dia mematung. Penggal dia, kalau memang, apa yang dikatakan wanita ini benar. Tapi aku harus memastikan, jika nanti Rumi bangun, kalau memang dia punya suami, bunuh laki-laki itu. Tita Kapten Emanuel yang membuat Surti meneguk luda. Pulir bening tanpa terasa merempes di kedua ujung matanya. Tidak menyangka, kaumnya sendiri tega mengkhianati bahwa wanita ini masukkan ke dalam penjara papatana. Kalau memang dia terbukti membantu Rumi untuk melarikan diri. Gantung dia di belakang rumah. Seru menir Antonius yang terbakar emosi. Tapi menir, saya tidak pernah membantu Rumi. Saya sudah bekerja selama bertahun-tahun dan menir tahu sendiri bagaimana setianya saya pada keluarga ini. Seru Surti diselah tangis yang berderai saat kedua tangannya digenggam erat dua pengawal yang saat ini berada di balik tubuhnya. Genggaman kuat itu membuat Surti kesakitan. Bapak Surti ke penjara papatana. Sekarang! Tita menir Antonius dengan mata yang berkilat marah. Tidak menir. Saya mohon. Menir. Bercayalah dengan saya. Surti malah berusaha agar menir Antonius iba dan mengampuni dirinya. Namun Tuhan Belanda itu hanya diam tanpa bergerakan hanya matanya saja yang terus mengikuti gerak Surti yang diseret paksa dengan tentara Belanda. Mendengar suara berisik Rumi yang sejak semalam belum sadar mendadak mengerjapkan mata. Saat ia mendengar suara tangis yang menghibah yang sangat familiar di telinganya Rumi langsung menoleh dan mendapati Surti yang sedang diseret tentara Belanda keluar dari kamarnya. Lepaskan Bok Surti jangan sentuh dia pergi ke Rumi. Orang-orang langsung menatap ke arahnya begitu pun Kapten Emanuel yang langsung mendekat ke arahnya. Kapten tolong jangan papan Bok Surti mohon Rumi dengan suara memelas. Kapten Emanuel hanya menatap dengan wajah tanpa ekspresi. laki-laki yang semalam ingin kamu temui sudah mati. Kelopak mata Rumi melebar. Apa yang dimaksud Kapten Emanuel? Dari mana dia tahu kalau laki-laki yang berada di seberang sungai itu sedang menunggunya? Mas Mas Ipto Mas Ipto bangun mas kamu masih hidup kan? Suara seseorang membuat Ipto terbangun saat itu juga. Jangankan untuk bergerak mengerjapkan mata saja ia susah. Seluruh tubuhnya terasa sakit terlebih bau yang juga kakinya tertembak timah panas. Seri Mas Ipto jangan banyak bicara dulu sekarang Seri akan bawa mas pulang kita obati dulu luka mas ucap wanita yang rebutnya terurep panjang itu. Ipto mengangguk setuju dan berusaha keras menggerakkan tubuhnya yang dibantu wanita bernama Seri itu. Wanita itu mengalukan tangan Cipto di bawahnya dan tangan kanannya memegang pinggang Cipto. Ia pun perlahan mengangkat tubuhnya dan menopang tubuh Cipto yang lemah itu. Sembari memapah Cipto, wanita itu pun melangkah melewati jalan setapak menuju rumah Cipto. Meski terseok-seok tapi akhirnya mereka tiba di rumah seterhana milik laki-laki bertubuh kurus itu. Suasana rumah sangat sunyi. Wanita bernama Seri itu lalu menyandarkan Cipto di dinding rumah. Ia lalu mengetuk rumah belakang itu dengan pandangan yang sesekali mengedarkan sekitar. Takut, jika tiba-tiba tentara Belanda itu mengikuti mereka dengan diam-diam. Cipto meringis kesakitan. Seri yang sedang berada di depan pintu mengalihkan pandangan ke arahnya. Ia lalu berjongkok di hadapan Cipto dan menyentuh kedua bahunya. Sabar, mas. Kita sudah sampai, ucapnya. Cipto hanya mengangguk pasrah. Bibirnya ia gigit untuk meredakan sedikit rasa sakitnya. Tidak berselang lama, pintu kayu itu terbuka dengan seraut wajah terpampang. Wanita berambut putih itu mengedarkan pandangannya. Heran, karena saat ia membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Namun, saat ia hendak masuk, tiba-tiba terdengar suara yang ia kenal. Mbok, Cipto disini. Wanita yang tak lain adalah Marinton itu menoleh ke asal suara dan kelopak matanya melepar saat melihat menantunya kini bersandar dengan tubuh yang penuh darah. Cipto, Marinton dengan cepat mendekat, tubuhnya luruh di tanah dan meratapi menantu kesayangannya yang kini tampak sangat lemah. Apa yang terjadi padamu, Cipto? Kenapa kamu jadi seperti ini? Apa kamu tadi sempat bertemu dengan Rumi? Cecar wanita itu. Seri yang saat itu berada di samping Cipto langsung menipali. Nanti saja tanya-tanya nyambo, kita bawa masuk dulu Cipto. Takut tentara Belanda masih ada di sekitar. Kan, bisa bahaya. Marinton mengaguk setuju. Iya. Lalu membantu Seri membawa masuk Cipto ke dalam rumah itu. Seolah semesta sedang membantunya, hujan lepat tiba-tiba turun disertai angin yang tidak begitu kencang. Semilir angin masuk melalui lubang-lubang kecil dan memberikan hawa sejuk tapi tidak begitu dingin. Bayi munggel itu sama sekali tidak terusik. Tidur dengan begitu nyenyak ditemani hawa sejuk yang membelai kulit. Sementara itu tubuh ringgi Cipto dibawa masuk ke dalam kamarnya beserta dengan Marinton dan Jukasri wanita lacang yang juga menaruh hati pada Cipto. Bukan karena kebetulan ia menemukan Cipto yang sempat tak sadarkan diri. Sebenarnya wanita itu memang selalu mengikuti gerak-gerik Cipto dari kejauhan. Rumahnya yang berada tak jauh dari bibir sungai memudahkannya untuk selalu mengintai laki-laki pujaannya itu. Ia juga lah yang membantu menir Antonius perihal rumi yang memiliki wajah cantik dan kulit putih berseri. Sebenarnya Sri sudah lama merasakan benih cinta itu sejak mereka masih remaja berdekatan dengan laki-laki itu pasti membuat jantungnya berdebar-debar. Sayangnya Cipto sama sekali tidak merasakan hal yang sama. Ia malah jatuh cinta pada rumi tetangganya sendiri. Sri hanya bisa gigi jari ketika akhirnya Cipto menyunting teman sepermainannya itu. Ia kira bisa mengubur perasaan cinta yang telah lama tertanam sejak lama tapi ternyata semakin lama ia memandang semakin besar juga lah perasaan cinta yang ia rasa. Selalu merasa emosi dan sakit hati ketika melihat Cipto dan Cukarumi berbagi kasih. Seolah ia tak rela dan menganggap rumi sebagai pemecah hubungannya dengan laki-laki berwajah manis itu. Itulah sebabnya taktik musliah jahat ia tunjukkan untuk rumi. Berharap jika rumi lepas dari genggaman tangan Cipto ialah yang akan masuk ke dalam kehidupan laki-laki itu. Tidak masalah jika laki-laki itu sudah punya anak karena Sri dengan senang hati akan merawatnya seperti anaknya sendiri dan niat busuk itu pun berhasil. Cipto dan rumi kini sulit untuk bertemu apalagi setelah peluru panas menembus tubuh kurusnya sudah bisa dipastikan Cipto akan menyerah dan laki-laki itu akan utuh untuk dirinya seorang. Sementara itu di tempat lain rumi menunduk dalam posisi terduduk seranya meremas kain panjang yang ia pakai air matanya tahan di mengalir di kedua sudut mata hatinya kusar mengingat hari ini adalah hari di mana Surti akan mendapatkan hukuman bukan digantung melainkan ditembak di depan kacung lainnya. Segala upaya telah rumi lakukan tapi keputusan itu sama sekali tidak koya rumi pun tidak diizinkan untuk melihat. Dalam kehindingan ruangan besar berukuran 3x4 meter itu rumi mendengar suara kaki mengetak wanita itu mengangkat wajah berlahan dan menoleh saat terdengar dari pintu yang terbuka. Mata wanita itu membolak saat melihat menir Antonius tengah berdiri dengan memegang potongan kepala dengan mata terpejam dan darah yang masih menetes. Astaga bok pegiknya. Rumi bergeser dan bergerak menjauh saat memastikan penggalan kepala yang berlumuran darah itu. Inilah akibatnya jika berani berbohong dan melarikan diri dari tempat ini. Seperti ini juga lah suamimu yang sudah mati di pinggir sungai. Ucapnya lantang yang membuat tubuh rumi lemas dan langsung meluruh di lantai. Terisak tergugu dengan kedua tangan yang menutup mulut. Bulir bening itu menetes begitu deras membasahi wajahnya dengan tubuh yang kemetar. menahan kesedihan yang kini menusuk hatinya. Jadi masjid dok sudah sudah mati kalian kejam pergi kerumi di tengah tangisnya. Kenapa kalian harus menyakiti orang-orang yang baik padaku. Apa salahku? Apa dosa yang telah aku lakukan hingga kalian begitu kejam? Menir Antonius hanya menyungkingkan senyum jenis. Karena wajah cantikmu rumi wajahmu yang membuatmu harus tunduk padaku. Jangan pernah mencoba melarikan diri lagi atau kali ini anak perempuan dan ibumu yang akan mati. Rumi meremas wajahnya geram. Untuk pertama kalinya ia merasa wajah cantiknya itu adalah sebuah kutukan untuknya. jangan kau lukai wajahmu jika kau masih ingin anak dan ibumu bernapas. Ini bukan hanya ancaman. Kau lihat sendiri Surti sudah jadi korban karena dirimu. Pria Belanda itu lalu memutar tubuh dan melangkah menjauhi kamar Rumi. Meninggalkan wanita muda itu yang terbaring di lantai dengan wajah basah. Menatap tetesan darah yang tertinggal. Hatinya hancur hidupnya terasa hampa. Dalam hati ia berkata Apakah sebaiknya aku mati saja. Semenjak kematian Surti dan berita duka tentang suaminya Rumi lebih banyak diam ia pun sulit bergerak bebas karena para penjaga selalu berada di sekitar kamarnya. Tubuh wanita itu semakin kurus membuat Kapten Emmanuel mulai khawatir dengan keadaannya. Apalagi ia mendengar jika istrinya mulai curiga pada dirinya. Hal itulah yang membuat Kapten Emmanuel berinisiatif untuk membawa Rumi pergi dari rumah menir Antonius. Rumi yang seperti kehilangan arah karena sosok laki-laki yang ia cintai pikirnya telah tiada. Hanya pasrah saat laki-laki itu membawanya keluar dari rumah besar tempatnya menanggung derita selama ini. Hanya Sasmita yang ingin ia temui saat ini. Ia bertahan karena bayi perempuan itu. Hal itulah yang membuatnya tidak mau menyerah pada keadaan. Sebelum mereka tiba di rumah baru yang Kapten Emmanuel beli khusus untuk Rumi, mereka berhenti di salah satu pasar. Kapten ingin membelikan Rumi pakaian yang bagus dan perlengkapan wanita. Agar wanita beribumi itu terlihat makin cantik. Saat mobil putih itu berhenti tepat di depan gabura pasar, semua mata langsung tertuju pada kendaraan roda empat itu. Orang-orang yang mengerumuni hingga Kapten Emmanuel kesulitan untuk keluar. Ia terpaksa mengajukan senjata yang ia bawa untuk menakuti orang-orang yang tadi sempat ada di sekeliling mereka. Rumi hanya melirik kesal karena tindakan Kapten Emmanuel dipikirnya terlalu berlebihan. Bukankah hanya tinggal diomongin baik-baik saja, orang-orang itu pasti akan menyingkir dengan sendirinya. Namun, saat Kapten Emmanuel mengalihkan pandangan ke arahnya, Rumi kembali menjunggikan senyum ramah. Wanita itu tentu masih ingin bertemu dengan anak perempuannya dan ia ingin tetap bersandiwara agar Kapten percaya pada dirinya. Meski di dalam hatinya tersimpan bara kebencian. Sang Kapten lalu keluar dari kendaraan roda empat itu. Ia berdiri sembari menutup pintu sedangkan sopir membuka pintu untuk Rumi dan membantu wanita itu keluar dari dalam mobil. Kapten Emmanuel lalu berjalan mengitari mobil dan mendekati Rumi yang berdiri di samping mobil. Ia mengulurkan tangan mengajak Rumi bergandengan. Awalnya Rumi tampak ragu untuk menerima uluran itu. Tapi kemudian ia menerimanya Rumi mengikuti kemana Kapten Emmanuel membawanya pergi. Bersama dua penjaganya yang lain, Kapten mengajak Rumi untuk memasuki sebuah toko baju. Beberapa setel pakaian dalam dan juga baju bagus Kapten belikan untuk Rumi. Bukannya senang, wanita muda itu malah tampak murung. Meskipun barang-barang mahal telah ia dapatkan, tapi ia mengerti, jika itu semua harus ia bayar dengan harga diri. Menjadi gundik, sama halnya dengan pelayan nafsu tanpa dinikahi. Bukan Rumi menolak saat Kapten memintanya menjadi istri muda, tapi karena ia tidak cinta dan masih memiliki seorang suami. Semua itu karena terpaksa melayani Kapten demi nyawa yang masih digandung badan. Demi wajah polos nan suci yang menunggu air susunya di rumah, Rumi tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana terlukanya seorang Rumi. Di balik senyum yang terpaksa ia sungkingkan ada para api yang memanas di dalam hatinya, lubang hitam yang penuh dengan kebencian dan luka menganga yang perih setiap ia memikirkan suami juga anak semata wayangnya. Apa kamu tidak senang nyai? Kamu mau emas? Aku bisa belikan, tutur Kapten Emmanuel dengan begitu lembutnya. orang-orang yang berada di sekitar rumah menatap takjub. Tampak sekali jika wanita pribumi itu begitu dicintai oleh pria Belanda yang saat itu berada di sampingnya. Rumi hanya menggeleng. Sudah cukup Kapten. Ini sudah lebih dari cukup. Aku lelah. Paparnya tidak bersemangat. Kapten Emmanuel mengangguk mengerti. Ia lalu membayar dan mengamit tangan Rumi membawanya keluar dari toko baju berjalan ke arah mobilnya. Rumi hanya tertunduk dengan selendang merah yang menempel di kepalanya. Tidak ingin orang kampungnya ada yang tahu jika ia sekarang adalah seorang nyai dari pria Belanda yang saat ini menggenggam ratangannya. Namun, gerak-gerik Rumi itu rupanya tertangkap oleh sepasang mata yang menatapnya dengan nanar. Sosok pemilik mata itu sontak berlari ke arah Rumi tertati-tatih dan menyeret kakinya yang masih sakit karena luka tembakan. Slaps! Rumi mendadak menghidikan langkah. Begitu juga Kapten Emanuel dan dua penjaganya. Mereka sontak menggerakkan kepala dan tubuh ke arah belakang. Kelopak mata Rumi melebar saat melihat sosok yang saat itu menggenggam tangannya kuat. Rumi sayang kamu masih hidup. Mendengar ucapan laki-laki itu tentu saja Kapten Emanuel marah. Matanya membolak dan dengan kuat mendorong laki-laki itu hingga genggaman tangannya terlepas. Hei kamu jangan kurang ajar. Apa mau saya tembak kepala kamu? Ucap Kapten Emanuel hingga membuat orang-orang yang berada di sekitar menatap ke arah mereka. Reflek Rumi menyentuh dada Kapten dan menahannya saat pria berambut pirang itu hendak mendekat ke arah laki-laki yang mematung dengan urayan air mata. Mata Rumi pun berkilat dadanya sesak tapi ia tidak mau gegabah dan mati-matian menahan kulir pening yang mendesak ingin keluar. Aku suami Rumi kurang ajar kau kurang ajar sudah membawa istriku apa kau tidak punya malu kompeni seperti dirimu memang tidak punya moral desis laki-laki itu dengan suara bergetar Rumi ayo kita pulang aku akan memaafkan ini kalau kamu mau pulang bersamaku ibunya sembari mengakat tangan hendak menyentuh tangan Rumi maaf maaf aku tidak punya suami aku tidak kenal siapa kamu jangan sembarangan bicara sahut Rumi dengan suara yang bergetar pulak tangan yang terangkat langsung terjatuh mendengar ucapan Rumi senyum tersungging dibaca kapten ia lalu meraih pinggang Rumi dan membawa tepuk itu dalam pelukannya benar dia bukan suami munyai kapten kembali memastikan dengan wajah yang menghadap ke dada kapten Rumi mengangguk hati laki-laki bertubuh kurus itu mencelos ia amat yakin jika wanita itu adalah istrinya Rumi Yati karena wajah dan namanya pun sama tapi kenapa Rumi harus berbohong rum hati Rumi sakit sekali saat laki-laki itu memanggil namanya tapi demi keselamatan laki-laki itu Rumi berusaha untuk tenang ayo kapten kita pergi dari sini saya benar-benar tidak mengenalnya Rumi menarik tangan kapten menjauh laki-laki itu hendak mendekat tapi senapan langsung mengarah kedatanya dari dua orang pengawal pribadi itu sang kapten melengos dan melempar senyum penuh kemenangan sebelum ia meninggalkan tempat itu bersama Rumi kaki Rumi bergetar rasanya tidak punya daya saat terpaksa harus Rumi aku yakin itu kamu kamu jahat Rumi jahat Rumi hanya diam matanya memerah maafkan Rumi mas maafkan mas mas cipto ayo kita pulang tangan seorang perempuan menyentuh lengan cipto sontak membuat laki-laki itu segera menarik tangannya dan menjauh maaf mas aku cuma ingin menolong mas imbu wanita manis yang memakai baju kubaya dengan bahan kain batik bercorak garis-garis cipto hanya menatap sekilas dan menggeleng aku bisa sendiri siri terima kasih sudah mengantarku ke pasar ini dengan adanya potol ini sasmita tidak akan kehausan lagi ucap cipto serannya menunjukkan potol kecil pada siri wanita itu mengangguk dan mengulah senyum dengan senang namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya mata cipto tampak bergilat dan basah seperti habis menangis gurat kepedian pun terpancar dari wajahnya membuat siri tak bisa membendung rasa penasarannya kenapa masih menangis tanyanya ia heran karena hanya meninggalkan cipto beberapa saat saja cipto hanya menggeleng pelan dan mengajak siri untuk segera pulang ke rumahnya wanita itu menurut mereka lalu berjalan beriringan ke arah parkiran sepeda guna mengambil sepeda ontel milik cipto ayah mas duduk perintah siri seranya balik ke atas sepeda cipto hanya diam sebenarnya ia tidak tega membiarkan wanita itu mengajuh sepeda tapi apadah kakinya masih sakit untuk digerakkan maaf maaf ya siri mas jadi merepotkanmu tutur cipto sopan sebelum mengangkat kakinya tanpa sadar matanya tertumbu pada peti siri yang mulus karena kain yang terangkat siri tersenyum simpul saat memperhatikan arah mata cipto meskipun suasana pasar rame dengan terik serta pandangan orang yang melirik sinis tapi siri tetap senang niatnya untuk menggoda laki-laki itu secara halus sepertinya membuahkan hasil namun rupanya itu tidak seperti yang terpikirkan oleh siri cipto hanya menatap sekilas dan tidak tertarik sama sekali dia hanya merasa kasihan karena dirinya wanita itu harus menyingkap sedikit kain yang ia pakai supaya mempermudah gerakannya saat mengayuh sepeda gak apa-apa mas yang penting sasmita bisa minum susu dengan mudah sasmita sudah siri anggap seperti anak sendiri begini belum apa-apa mas jawabnya panjang lebar cipto hanya mampu mengelah nafas ucapan siri langsung mengingatkan dirinya pada rumi ia pun tertunduk berusaha melepas ketir dari hatinya sementara siri mulai mengayuh sepeda ontel miliknya yang berjalan terseyok jadi mas sudah tahu kabar rumi kasihan mas tubuh sasmita tidak semotok dulu saat rumi belum diculik ucar siri saat kakinya menekan pedal sepeda cipto langsung menatap ke arah siri yang membelakanginya cipto menautkan kedua alisnya airan dari mana kamu tahu rumi diculik aku sama sekali tidak pernah bicara pada siapapun tentang rumi dengan mata yang menatap awas cipto bertanya siri meneguk ludah keceplosan ia tak menyangka bisa mengeluarkan kata-kata itu padahal ia sudah berulang kali berusaha untuk pura-pura tidak tahu aku dengar dari tetangga mas bohongnya tetangga siapa aku perlu tahu siapa yang menyebar berita tentang rumi cejar cipto yang membuat siri semakin tersudut hmm lupa mas kilanya cipto akhirnya diam begitu juga dengan siri sepanjang perjalanan menuju rumah mereka sama-sama diam saat melalui jalan setapak melewati kebun cati cipto memilih turun selain akses jalan yang sepit ia takut kalau siri tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya dan mereka akan terjatuh bersamaan dengan perjalan tertati-tati cipto menuntun sepedanya mereka yang berada dalam suasana janggung akhirnya mencair saat siri memulai pembicaraan berihal rum tadi aku mendapatkan berita dari tetangga yang katanya tidak pernah melihat rum mereka hanya menerkan reka jika mungkin rumi dibawa oleh tentara suruhan menir antonius seperti gadis-gadis lain di kampung kita ucap seri dengan suara bergetar kebohongan yang ia ucapkan tentu membuat patinya tersiksa cipto menghembuskan napas kusar pasrah ia menghentikan langkah seri pun melakukan hal yang sama di bawah rindangnya pohon jati yang berdaun lebar cipto pun mulai bercerita ya seperti yang kamu bilang tadi rumi memang benar dibawa menir antonius aku sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa membawa rumi kembali hal terakhir yang terjadi kamu tahu sendiri kalau tidak karena bantuan mungkin saat ini aku sudah berada di alam berbeda seri menatap lamat-lamat laki-laki yang telah mengisi relung hatinya sejak dulu ada setangkup rasa sesal di dalam hatinya jika bukan karena keegoisannya dengan rasa iri yang tidak mampu ia pendung mungkin saat ini wanita itu masih berada di samping cipto dan laki-laki ini tidak akan sesedih ini sabar mas waktu pasti akan membuat mas terbiasa mungkin rumi suatu saat akan pulang atau kita minta bantuan para pejuang untuk bisa bawa rumi kembali tutur seri berusaha untuk menghibur cipto ini untuk menebus kesalahan yang ia berbuat tidak seri rumi sekarang sudah bahagia sepertinya rumi sudah menjadi seorang nyai orang terpandang ia sudah lupa padaku seri seri terdiam melihat bulir pening luruh di kedua mata laki-laki itu saat ia tertunduk dan menghindari tatapan mata wanita berkulit sawo matang itu seri langsung menyentuh tangan cipto yang berada di atas tang sepeda mas cipto tahu dari mana mungkin itu cuma fitnah tidak mungkin rumi segampang itu jatuh cinta pada orang lain aku tahu sendiri mas sejak dulu rumi sangat mencintai mas sama seperti seri langsung menghentikan ucapannya saat ia sadar hampir saja ia kelepasan dan mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya cipto berlahan mengangkat wajahnya ia menghapus air matanya dan menatap seri yang saat itu langsung melempar tatapannya ke arah lain kerugi sama seperti apa seri kenapa kamu tidak menyelesaikan ucapanmu apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan cecar cipto yang membuat seri semakin tersudut dan bimbang tidak mas lupakan ayo kita lanjutkan perjalanan pulang kasian sasmita mungkin ia sudah kehausan seri berusaha mengalihkan pembicaraan tapi cipto yang kaduk penasaran kembali mencicarnya dengan pertanyaan lebih baik kamu jujur seri aku melihat kamu sejak tadi menyembunyikan sesuatu dariku apa ini ada sangkutannya dengan rumi atau ada hal penting yang lain seri yang sejak tadi terpocok akhirnya menatap ke arah cipto ia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam di dalam hatinya sama seperti rumi mas aku pun punya perasaan yang sama aku mencintai mas cipto saat kita sejak remaja itulah sebabnya aku tidak menikah sampai sekarang karena aku menunggumu mas menunggumu untuk mempersuntingku malam itu setelah ungkapan perasaan seri cipto sulit terpejam apalagi bayang-bayang rumi bersama dengan laki-laki itu semakin membuat hatinya tak karuang namun kejadian itu hanya ia pendam seorang diri ia tidak ingin mengungkapkan itu kepada marinton ia takut akan menjadi beban pikiran wanita tua itu saat itu jam dinding menunjukkan pukul 2 dindi hari baru saja cipto ingin memejamkan mata sayup-sayup ia mendengar suara liri di belakang rumah disusul dengan suara seperti orang yang menyapu halaman mas 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 cipto mas cipto langsung bangkit dan terduduk matanya mengedarkan ke sekitar kamar dengan kaki yang menggantung ruangan kecil itu terasa dingin dinginnya berbeda dengan biasanya kali ini udara terasa sangat menusuk membuat laki-laki itu berkidik dan meraihkan lusuh yang biasa ia pakai untuk selimut cipto mengalihkan pandangannya ke arah sasmita yang tertidur lelap bayi itu belum lama menyusu memakai botol yang ia beli tadi meski awalnya sasmita menolak tapi karena sudah terlalu lapar bayi munggil berbibi merah itu akhirnya mau tidak mau menyusu dari botol plastik itu cipto lalu menyelimuti bayi itu menaruh bantal guling di sekitarnya agar sasmita tidak terjatuh saat ia pergi melihat siapa yang memanggil dirinya ia pun memperbaiki kelambu dan menyelipkan ujung kelambu di sisi sisi ranjang tinggal sebentar ya nak bapak mau lihat siapa yang datang cipto lalu beranjak dari kamar menajamkan telinga memastikan jika ia tidak berhalusinasi bunyi suara sapulidi yang bertabarkan kembali terdengar ritme jantung cipto meningkat ia mendadak mengetikan langkah dan menatap ragu ke arah pintu depan siapa ya malam-malam menyapu halaman apakah itu mbok tapi pintu kamar mbok terkunci batin cipto saat mengalihkan pandangannya ke arah pintu kamar marinten laki-laki laki-laki itu terhenyang saat mendengar suara ketukan dari pintu depan kali ini cipto menepiskan perasaan ragunya dan melangkah ke arah pintu menyebab tira yang hanya menutupi dengan kain hitam agar orang lain tidak bisa melihat ke dalam kain tersibak cipto memajukan wajahnya dan alisnya terangkat saat melihat sosok yang ada di depan pintu rumahnya rambut tergerai panjang menutupi wajah dengan tubuh kurus terbungkuk darah cipto berdesir kelopak matanya melepar saat ia memperhatikan dengan detail sosok yang saat itu berada di depan rumahnya rumi lirihnya mas buka pintunya cipto bergeming bukan karena marah melihat kedatangan rumi atau tidak senang akan kehadiran wanita yang sangat ia rindukan tapi karena bisikan dari dalam dirinya bisikan yang menolak untuk membuka pintu batinya benar-benar tidak mengizinkan sosok itu untuk masuk ke dalam rumah siapa tau malam-malam begini kau datang ucap wanita tua itu sembari menggecek matanya ia melirik ke arah kamar dimana bocah kecil itu menggeliat dan mulai merengek marinten langsung berlari ke arah kamar sementara dengan tangan gemetar cipto mulai membuka kunci rumah pintu terbuka dengan wajah yang masih tertunduk wanita itu langsung melesat masuk dan melangkah ke arah kamar biarkan rumi susu imbo dengan suara yang bergetar wanita itu langsung meraih anaknya saat itu berada di gendongan marinten anehnya bayi itu langsung diam dan tampak tenang marinten hanya melirik dan mengangguk ia kemudian beringsut dan mendekati cipto yang saat ini masih terpaku di ambang pintu kamar menatap wanita yang mirip rumi dengan tatapan awas mbok istirahat lagi ya tok ucap marinten seraya berlalu cipto hanya diam tidak seperti cipto marinten tampak santai dengan kedatangan wanita yang memiliki wajah seperti rumi ia tidak ingin bertanya kenapa anaknya itu pulang selalu lewat tengah malam dan hilang ketiga siang hari ia sangat yakin rumi melakukan itu karena punya alasan yang kuat ia sudah cukup tenang melihat kedatangan rumi yang dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun meski ia tidak menampik di dalam lupuk hati yang paling dalam ia pun merasa penasaran dan khawatir tentang apa yang dikerjakan rumi anaknya saat tidak ada di rumah akan tetapi lagi-lagi ia berusaha untuk menghargai keputusan rumi apalagi rumi selalu mewanti-wanti dirinya untuk tidak banyak bertanya perihal kebiasaannya yang tidak biasa entah kenapa marinton merasa ada yang berbeda dengan rumi rumi tidak datang dalam keadaan pasah seperti biasanya tidak pula banyak bicara dan mendengar suaranya membuat beluk kuduk marinton meremang namun marinton menepis segala ragu di hatinya dan memilih beristirahat rumi baik-baik saja itulah pikirnya saat marinton sudah masuk ke dalam kamar jipto dikejutkan dengan suara rumi yang terdengar serak dan berketar mas jipto duduk sini rumi mau bicara jipto menelan ludah tapi akhirnya menurut ucapan rumi ia bergerak perlahan mendekat ke arah rumi yang duduk bersepelahan dengan wanita yang masih menyusui anaknya itu tubuh itu langsung kaku saat aroma yang begitu aneh menguar membuatnya muan tapi ia tahan aroma yang begitu amis seperti bau darah yang begitu pekat rumi mas mau tanya kenapa rumi bisa begitu teka sama mas kenapa rumi jipto yang sejak tadi menahan gemuruh di dalam hatinya tak mampu lagi menahan pertanyaan itu bagaimana bisa wanita itu seolah acuh seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka padahal siang ia begitu teka meninggalkan dirinya dan pergi begitu saja dengan lelaki Belanda jipto menatap dalam wanita itu lama sekali tidak ada jawaban hanya baunya yang terlihat bergerak naik turun dan bergetar rumi laki-laki bertubuh kuris itu membola saat menyadari dirinya telah membuat wanita itu menangis ia langsung menggeser tubuhnya dan melingkarkan tangannya untuk memeluk rumi terdengar suara isakan dan napas yang terengah-engah tenang tenangkan dirimu saya aku sudah memaafkan kebulanganmu sudah cukup untukku tandas cipto dengan air mata yang juga mengalir di kedua matanya betapa dadanya terasa sesak memikirkan nasib mereka yang serba salah rumi lalu mengure pelukannya dan meletakkan gadis kecilnya dalam buayan yang ada di samping tempat tidur lalu menatap ke arah cipto di saat itulah cipto bisa melihat rumi dengan jelas bukan hanya mata wanita itu yang basah tapi bibirnya juga kering dan sangat bucat rumi kamu sakit tanyanya tapi rumi hanya menggeleng tangan wanita itu terangkat dan menggenggam tangan cipto yang saat itu berada di atas pahanya terasa sangat dingin membuat cipto semakin kusar maafkan rumi mas rumi melakukan itu untuk melindungi keluarga kita terutama mas mereka mengancam jika rumi memiliki suami mereka akan membunuh suami rumi tentu saja rumi tidak mau mas rumi ingin kita kembali bersama meski rumi ucapan rumi terhenti wanita beranak satu itu kembali menunduk dan menangis terseduh saat cipto hendak mendekat rumi kembali mengangkat tangannya dan menyentuh dada cipto jangan peluk rumi mas rumi kotor rumi penuh dengan dosa rumi sudah bersina rumi tidak pantas untuk mendapat pelukan dari mas cinta kita telah ternoda rumi hina mas desis wanita itu dengan bersimbah air mata cipto tatahan merasa gagal menjadi seorang suami yang baik karena tidak bisa menjaga istri yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya mas minta maaf rumi mas yang salah mas yang tidak bisa menjaga rumi jawab cipto dengan suara yang bergetar bagaimanapun apapun yang terjadi mas akan bawa kamu kembali meski mas harus kehilangan nyawa mas tidak peduli janji cipto dengan sepenuh hati berlahan rumi mengangkat wajahnya dan menjunggingkan senyum misterius yang membuat cipto merinding tidak usah mas aku sudah bebas aku pulang mas dan aku tidak akan pernah pergi lagi terp 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 suara tapak kaki terdengar mengema di sebuah rumah yang didalamnya terdapat banyak perapotan klasik yang terbuat dari kayu cati suara tapak kaki itu adalah suara tapak kaki dari kapten emmanuel yang bingung mencari keberadaan rumi kundiknya yang saat itu digabarkan hilang lalu datanglah beberapa orang bertubu besar dengan memakai topeng kain yang menutupi pacahnya kapten suara serah seseorang memecah keheningan saat kapten memasuki kamar tempatnya biasa berjengkerama dengan rumi di rumah itu kapten emmanuel membelalahkan mata saat melihat asisten rumah tangganya yang ia sebut dengan kacung itu sedang duduk dengan kepala bersimbah darah wanita parubaya berumur sekitar 40 tahunan itu tengah menekan keningnya yang masih mengeluarkan cairan berwarna merah apa yang terjadi dengan kacungmu kapten tanya seseorang yang tiba-tiba datang bersama dengan beberapa orang lainnya ketika mendengar suara ribut-ribut di kediaman kapten emmanuel mereka adalah tetangga kapten emmanuel sebagian merupakan pejabat dan yang lainnya adalah tentara yang juga tinggal di sekitar rumah kapten pada zaman itu orang belanda memang membentuk suatu komunitas dan hidup berdekatan seperti layaknya perumahan emmanuel tidak menggubris pertanyaan orang-orang itu ia malah menyuruh beberapa pengawalnya untuk membawa wanita yang terluka itu ke rumah sakit namun sebelum wanita itu dibawa pergi kapten tetap meminta penjelasan darinya apa yang terjadi dengan kalian rumi kemana tanyanya dengan sorot mata yang berkaca-kaca laki-laki itu tampak kusar saat mendengar gundi kesayangannya itu hilang wanita itu pun menjawab dengan suara bergetar maafkan saya kapten saya tidak tahu kemana mereka membawa nyonya rumi saya pun tidak mengerti bahasa mereka mereka bertubu tinggi besar dengan senjata di tangan saya sudah mencoba untuk menolong nyonya rumi tapi mereka mengantam saya dengan ujung senjata yang mereka bawa hingga saya terhuyung dan terluka paparnya panjang lebar dengan sesekali meringis kesakitan kapten emmanuel yang saat itu berjongkok di depan wanita itu mengepal tangannya dan mengantamkan tangannya di upin marmer keras keras hingga membuat tangan putih itu tergores dan mengeluarkan darah kapten salah satu pengawalnya langsung mendekat dan berusaha untuk membantu kapten emmanuel tapi laki-laki itu menepis tangan pengawalnya itu aku rasa aku mengenal siapa yang telah membawa nyai rumi dari tempat ini aku pastikan orang itu akan bertanggung jawab kalau sampai rumi kenapa-kenapa aku tidak akan tinggal diam ucapnya dengan rahang yang mengeras laki-laki itu berdiri dan meninggalkan kediaman barunya membiarkan orang-orang bertanya-tanya tanpa sedikit jawaban yang keluar dari mulutnya cipto dengan tergesa membuka mata dan langsung menolak ke samping ia takut tiba-tiba rumi pergi seperti hari-hari kemarin jantungnya yang bergemuruh kencang perlahan tenang dan kembali normal saat melihat wanita itu masih berbaring di samping anaknya alhamdulillah rumi masih ada lirinya sembari mengusap dadanya pelan cipto mengulah senyum saat ia melihat jam dinding di rumahnya sudah menunjuk pukul setengah lima subuh pada zaman itu suara Adan tidak terdengar lantang orang Belanda melarangnya karena terdengar berisik orang beribumi hanya mengumandakan Adan dari Musola tanpa pengeras suara jarak antara Musola dengan rumah cipto cukup jauh jikapun ia pergi di waktu matahari belum terbit ia takut akan bertemu dengan tentara Belanda yang terjaga dan dianggap sebagai pembelot hingga nyawanya menjadi sasaran sakit karena tembakan dan peluru yang pernah bersarang di tubuhnya membuat cipto sedikit trauma lagi pula kehadiran rumi kembali di rumahnya membuat cipto benar-benar tidak ingin meninggalkan wanita itu lagi mas mas mau kemana tanya rumi tiba-tiba saat cipto baru saja menggerakkan tubuhnya dan menurunkan kakinya ke lantai cipto langsung menoleh dan menjawab mas mau ambil butu mau sholat jangan mas ngapain sholat lebih baik mas tidur lagi diajak sentak rumi yang membuat air muka cipto berubah untuk pertama kalinya rumi melarangnya beribadah biasanya istrinya itu malah yang membangunkannya dan mereka beribadah bersama-sama tidak bisa begitu rumi sholat itu wajib lagi pula mas sholat di rumah mas tahu kamu khawatir takut mas nanti tertangkap oleh tentara Belanda tapi mas kan tidak pergi keluar rumah tanda cipto kali ini malah rumi yang tampak marah mata wanita itu melotot membuat tubuh cipto bergidik dan bulu-bulu halus di belakang teguknya meremang aroma anjir darah pun tiba-tiba menyeruak membuat cipto menautkan kedua alisnya jangan sholat atau aku akan pergi dari rumah ini ancam rumi tentu saja cipto semakin heran dengan sikap istrinya mendengar ancaman itu cipto semakin bingung tapi ia tetap berniat untuk menjalankan perintah agamanya itu mas minta maaf jika kamu tidak suka mas sholat di ruang tamu saja jawab cipto tegas ia memang sangat mencintai rumi tapi baginya agamanya pun sangat penting dua cinta yang harusnya selaras dan ia yakin itu bukan suatu kendala cipto berlalu begitu saja meskipun masih dia dengar suara rumi memintanya untuk tidak melakukan sholat dan kembali tidur bersamanya suara cangkrik menemani cipto subuh itu laki-laki itu berdiri di depan patasan ia sempat mendongak beberapa saat kemudian menata bulan sapit yang masih membayang dibalik langit yang masih tampak gelap matanya pun sempat mengedar sekitar menata barisan pohon jati yang biasanya terlihat biasa saja tapi kali ini terasa menakutkan seolah-olah dibalik batang pohon besar itu ia diawasi oleh makhluk takasat mata cipto dengan cepat mengalihkan penangannya ke arah patasan dan menarik kayu kecil yang menyumbat lubang di dalam patasan itu kucuran air yang menyentuh kulit terasa sangat menyegarkan membasu dulu wajahnya supaya rasa kentuk segera pergi dan matanya menjadi terang begitu juga pikirannya yang sempat dihinggapi perasaan takut ia mengawalnya dengan membaca ta'awus meminta perlindungan dan keteguhan di dalam hati kepada sang pencipta ajaibnya perasaan takut itu seolah sirna cipto pun melenggang dengan tenang begitu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang ia sempat melirik ke arah kamar mertuanya yang tertutup rapat tidak biasanya wanita tua itu belum bangun meski terdengar kokokan ayam bersaut-sautan ah mungkin ngantuk pikir cipto yang kemudian kembali tersenyum melangkah ke arah kamar setibanya di kamar cipto menyentuh paha rumi dan berbisik untuk mengajaknya berjamaah di luar pikirannya rumi malah memutar tubuh dan diam seribu puasa cipto tak ingin ribut apalagi bayi mungilnya sedang tertidur laki-laki itu meraih sajata dan sarung serta peci yang ada di nakas yang berada di sudut ruangan ia beranjak ke ruang tamu saat ia menggelar sajata ia merasakan ada seseorang di belakang tubuhnya bulu kuduknya meremang batinya berkata untuk tidak melihat ke belakang tapi karena rasa penasaran cipto pun menggerakkan kepalanya dan menoleh ke belakang begitu ia menoleh kedua alisnya langsung menaut dengan tangan yang masih bersidekap di atas perutnya apakah yang dilihat cipto saat ia akan melakukan salat sebu apakah sosok itu akan mengganggu ataukah ingin menjadi makmumnya temukan jawabannya pada video yang akan datang untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channel Briss Horror Terima kasih telah menonton